Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana sih cara pasang MCB sesuai foil yang 2011. Untuk foil yang terakhir itu adalah foil yang 2011 yang edisi 2016. Silahkan teman-teman bisa dicek di websitenya kementerian BUMN. Di sana sudah ada tertera bagaimana cara pasang instalasi sesuai standar Indonesia. Pasti teman-teman sempat bertanya-tanya ya, untuk pemasangan input-output MCB itu dari mana sih? Contohnya, pasti teman-teman berpikir apa inputnya itu dari bawah lalu ke atas? Atau inputnya dari atas lalu ke bawah? Pasti teman-teman sempat bingung dari mana sih inputnya itu? Nah, jadi gini teman-teman. Menurut pengalaman saya pribadi ketika saya masih kuliah atau ketika saya memasang instalasi rumah, jadi saya pernah mengujinya nih. Saya coba inputnya dari bawah lalu outputnya ke atas. Dan dicoba di-onkan untuk MCB-nya. Dan ketika ada beban lebih di sini, maka yang akan terjadi ya tetap untuk MCB-nya ceklek juga atau trip. Dan saya coba juga dari atas untuk inputnya dari sini. Dan outputnya dari bawah. Ketika kita on-kan, arusnya mengalir. Terus, ketika terjadi beban lebih di bawah sini, yang terjadi tetap ceklek juga. Jadi, sepengalaman saya pribadi, inputnya mau dari bawah atau dari atas tetap ceklek untuk MCB-nya. Nah, ini adalah instalasi rumah yang terbaru. Yang sudah disediakan oleh UIL 2011 yang edisi 2016. Kalau kita lihat di instalasi ini, di sini pemasangannya memakai RCCB atau ILCB. Kita bisa lihat yang di sini dari KWH meter yang pasanya itu, masuknya itu dari bawah dulu. Lihat. Ini adalah MCB yang KWH meter. Terus, yang dari atas ini masuknya ke atas yang RCCB atau ILCB. Lalu, keluaran ILCB dimasukkan dari bawah juga. Lihat. Ini adalah busbar sisir. Semuanya dari bawah. Lihat. Awal inputnya ya. Terus, untuk outputnya semua ke atas. Yang B1, B2, B3 ini ke beban. Termasuk yang C10 ini. Nah, jadi teman-teman sudah jelaskan semuanya. Intinya untuk pemasangan kabel input MCB instalasi rumah atau MCB group. Kalau di POIL disarankannya semua dari bawah. Bisa kita lihat di instalasi wiring yang ada di POIL ini. Kalau nggak percaya, silakan teman-teman cek POIL 2011 yang edisi 2016 tentang pemasangan MCB. Di sana sudah jelas juga ada pemasangan ILCB-nya dan ada pemasangan RCBO-nya dan ada pemasangan GPAS atau deteksi kebakaran. Oke, jadi segitu ya. Simple saja untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silakan komentar di bawah. Terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.